Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tahu bahwa gastropode ini dia termasuk kelas dari film molusca yang termasuk ke dalam hewan invertebrata nah gastropode ini yaitu hewan yang bercangkang dimana ketika dia berjalan dia menggunakan perut-perut sebagai kakinya jadi kemudian hewan ini atau nasarius livencins ini dia punya cangkang itu berwarna coklat berwarna coklat muda hingga berwarna abu-abuan dengan dengan garis lateral kemudian dia memiliki garis-garis melingkar pada bagian pertengahannya pada bagian pertengahan cangkangnya yang akan menuju ke arah anterior yang kemudian akan semakin mengecil dan dia itu lebih kaya berbentuk kerucut kemudian ujung cangkangnya dia itu meruncing dan berbentuk spiral Nah kalau berdasarkan ukuran cangkangnya biasanya untuk spesies ini atau nasarius livencins ini dia biasanya itu panjangnya sekitar 2 sampai 2,7 cm nah kemudian yang perlu kita tahu bahwa bagaimana sih habitat dan penyebaran dari nasarius livencins ini sendiri jadi nasarius livencins ini berada pada laut pasifik dimulai dari Jepang sampai Filipin bahkan ada yang katakan bahwa ada sedikit di daerah laut India nah jadi nasarius livencins ini juga berada pada daerah Indo-Pasifik Barat bisa juga pada daerah tropis kemudian mungkin subtropis dimana pada umumnya hewan ini ada di daerah bentik nah seafood ini bisa ditemukan juga di sepanjang pantai itu merangkak di permukaan tanah nah kemudian spesies spesies ini atau nasarius ini dia biasanya hidup di lumpur atau flat pasir bisa juga di intertidali atau subtidali sampai kedalaman 16 meter kemudian setelah kita tahu habitat dan penyebarannya mungkin kita perlu tahu juga sih bagaimana sih itu adaptasi dari spesies ini bagaimana sih adaptasi dari nasarius livencins itu sendiri jadi nasarius livencins ini punya adaptasi yang pertama bagaimana daya tahan terhadap kehilangan air jadi untuk menghindari kehilangan air kebanyakan organisme ini biasanya operculumnya itu akan menutup rapat ke celah cangkanya nah ketika pasang turun begitu akan masuk ke dalam cangkanya lalu menutup celahnya menggunakan operculumnya tadi jadi kehilangan airnya itu bisa dikurangi kemudian yang kedua itu pemeliharaan keseimbangan panas Hai jadi kalau di daerah tropis organisme ini dia itu cenderung hidup pada kisaran suhu letal kisaran suhu letal atas sehingga untuk mekanisme keseimbangan panasnya dia hampir seluruhnya itu berkenan dengan suhu yang terlalu tinggi kemudian oleh bagaimana adaptasi yang ketiga yaitu tekanan mekanik jadi untuk mempertahankan posisinya terhadap gerakan ombak organisme ini dia membentuk beberapa adaptasi nah kebanyakan adaptasinya terhadap serangan ombak ini mereka itu akan mempertebal dari kecangkanya kemudian pada saat makan nah pada saat makan itu organisme ini dia harus mengeluarkan bagian-bagian yang berdaging dari tubuhnya jadi hal ini kita katakan bahwa bisa dikatakan bahwa bagian-bagian yang terbuka itu harus tetap tahan terhadap kekeringan karena itu hewan tersebut itu hewan tersebut ini itu hanya aktif jika pasang naik dan tubuhnya itu akan terendam air kemudian selanjutnya bagaimana sih reproduksi dari nasarius livencens jadi nasarius livencens ini kan merupakan salah satu jenis gastropoda dimana dia itu berkembang biak dengan kawin dan bersifat hemaprodit tetapi dia tidak mampu melakukan auto fertilasi kemudian kalau mengenai alat reproduksinya alat reproduksinya itu dia disebut ovestestis ovestestis itu suatu badan penghasil of unansperma nah bagaimana dimulai karena organisme hemaprodit tapi dia juga masih memerlukan dua individu untuk melakukan reproduksi reproduksinya itu ketika dua individu ini saling mendekat untuk memasukkan badannya masing-masing ke yang sibetina kemudian mereka untuk memindahkan spermanya nah setelah itu keduanya itu akan berpisah berpisah masing-masing kemudian setelah meletakkan telur yang telah dibuahi itu maka ini akan dilindungi oleh suatu zat yang biasa orang sebut itu zat gelatin di pada tempat yang cukup gelap pada tempat yang gelap nah kemudian telur yang telah dibuahi ini akan dilindungi oleh cangkang kapurnya setelah itu diletakkan di atas bebatuan atau bahkan kemudian karena ada pengaruh suhu lingkungan maka telurnya ini bisa menetas jadi kalau misalnya ketika masih berbentuk larva dia itu tubuhnya masih simetri bilateral tapi kalau sudah dewasa dia itu akan mengalami pembing kokan sehingga sudah tidak simetris lagi atau asimetris nah kemudian selanjutnya bagaimana sih manfaat ekonomi dari organisme ini yang pertama itu bisa sebagai bahan-bahan sumber protein kemudian hewani kemudian bisa sebagai bahan industri kerajinan seperti perhiasan misalnya kemudian bisa sebagai bahan campuran dari makanan unggas kemudian selain manfaat ekonomi pasti ada juga manfaat ekologinya nah secara ekologis organisme ini juga bisa memberikan manfaat yang pertama itu dalam rantai makanan dia bisa berfungsi sebagai herbivore, carnivore, detrifore dan juga bisa menjadi mangsa bagi biota perairan kemudian bisa sebagai indikator kualitas perairan kemudian yang ketiga itu bisa membantu proses dekomposisi material organik secara mekanis melalui aktivitas makanannya kemudian bisa sebagai inang perantara beberapa jenis parasit pada manusia nah kemudian penjelasan selanjutnya itu bagaimana sih nilai gizi dari organisme ini nah organisme ini kan salah satu jenis gastropoda yang punya nilai gizi nah kandungan nutrisinya itu biasanya berbeda-beda dia itu pada setiap lokasi karena ketersediaan dari sumber pakan di dalam di dalamnya di alam ini juga memiliki presentasi yang berbeda-beda nah untuk nilai gizi dari spesies ini sendiri mohon maaf mungkin saya tidak dapat penjelasan lebih spesifiknya tapi saya lebih mengarah ke secara umumnya jadi ada sebuah penelitian bahwa dikatakan bahwa kadar protein itu cukup rendah dia berkisar antara 8 persen sampai 9 persen saja kemudian untuk kadar airnya keadaan airnya berpik berkisar 0,5 sampai 95 50 persen maaf 50 persen sampai 90 persen kemudian kadar karbohidratnya dia 2,3 sampai 4,35 serta kadar lemaknya itu berkisar 4,2 sampai 6,16 persen kemudian saja penjelasan singkat dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh